Sepasang Raja Naga Jilid 13 berakak gubuk itu roboh dan tampak empat orang laki-laki itu terbelalak memandang ke arahnya. Bagaikan seekor biruang marah, Ouyang Li menghampiri mereka. Seorang di antara mereka agaknya menyadari bahwa laki-laki tinggi besar yang nerobohkan gubuk ini tentu seorang musuh, maka dia pun segera mengayun kaki kanannya menendang ke arah perut Ouyang Li. Namun dengan mudah Ouyang Li miringkan tubuh sehingga tendangan itu lewat di sampingnya. Secepat kilat dia menangkap kaki itu dan sekali angkat, tubuh orang itu telah terangkat ke atas. Ouyang Li yang memegang kaki kanan orang itu, melangkah maju dan ketika orang kedua menerjangnya, dia memutar orang tangkapannya. Putaran itu sedemikian kuatnya dan dengan tepat sekali kepala orang pertama itu menghantam kepala orang kedua yang menerjang maju. Wuuut, prak dua buah kepala itu bertemu dengan kerasnya dan akibatnya mengerikan. Dua buah kepala itu pecah dan isinya berhamburan bersama darah. Orang kedua roboh dan tewas seketika seperti juga orang pertama yang dilempar begitu saja oleh Ouyang Li. Dua orang berandalan yang lain terkejut bukan main melihat dua orang kawannya tewas dalam keadaan mengerikan. Dua orang itu memang biasanya hidup berandalan dan biasa memergunakan kekerasan. Mereka belum menyadari bahwa kini mereka berhadapan dengan seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, kemarahan membuat mereka lengah dan kesombongan membuat mereka seperti buta tidak melihat lawan yang berbahaya, keduanya sudah mencabut gelok dan maju menerjang Ouyang Li dengan ganasnya. Akan tetapi, bagi Ouyang Li, kedua orang itu bagaikan dua orang kanak-kanak nakal yang tidak ada artinya sama sekali. Sambaran dua batang golok itu bahkan disambutnya dengan sambaran lengannya yang menghantam dari samping. Wuut beres dua batang golok itu terpental lepas dari pegangan kedua orang itu, bahkan mereka terhuyung. Sebelum hilang rasa kaget mereka, dua kali tangan Ouyang Li berkelebat dan dua orang itu roboh dan tewas seketika terkena pukulan Ang Tok Chiang, tangan racun merah. Di bawah sinar dua obor yang tertancap di atas lantai dan masih bernyala, Ouyang Li melihat puterinya berdiri dengan matah, terbelalak memandangnya. Ouyang Hwi yang nyaris diperkosa empat orang berandalan tadi merasa girang melihat ayahnya datang. Menolongnya. Akan tetapi ia pun merasa ngeri melihat ayahnya membunuh empat orang itu dan kini memandang ayahnya dengan penuh kesangsian dan ketakutan sekali. Ayah, akhirnya Ouyang Hwi dapat berseru memanggil ayah kandungnya. Ouyang Li mendengus. Jangan sebut aku ayah. Engkau tidak patut menjadi anakku, tidak pantas untuk hidup. Engkau harus mati di tanganku agar tidak mencemarkan namaku. Hai it Ouyang Li mengangkat tangan yang sudah dipenuhi hawa Ang Tok Chi yang sehingga lengan itu berubah merah sekali. Dia tidak ingin gagal untuk membunuh gadis itu dengan sekali pukulan. Kemudian dia menerjang ke depan dan Ouyang Hwi yang maklum bahwa tidak mungkin ia menghindarkan diri, terbelalak memandang, menghadapi kematian dengan matah, terbuka. Wu'ut, hantaman itu datang dengan kuatnya, belum sampai mengenai tubuh Ouyang Hwi sudah terasa panasnya oleh gadis itu. Wu'ut, duk, lengan Ouyang Li terpental dan dia terkejut bukan main ketika merasa betapa lengannya bertemu dengan benda yang luar biasa keras dan kuatnya. Cepat dia melangkah empat kali ke belakang dan di bawah keremangan sinar dua batang obor dia melihat seorang pemuda telah berdiri di depan Ouyang Hwi dan pemuda itu agaknya yang tadi menangkis pukulan mautnya. Datuk itu memandang dengan penuh perhatian. Dia melihat pemuda yang masih muda sekali, usianya baru kurang lebih 20 tahun, tubuhnya sedang saja namun tegap berisi. Mukanya berbentuk bulat telur, rambutnya hitam gemuk, sepasang alisnya seperti golok dan matanya mencorong penuh kekuatan batin namun lembut, hidungnya mancung dan mulutnya yang kecil itu selalu tersenyum manis kulit mukanya yang putih membuat sepasang alisnya tampak hitam dan jelas. Lo Chiampua, orang tua gagah, kata pemuda itu dengan lembut dan sikapnya halus, tidak semestinya Lo Chiampua membunuh gadis tak berdosa dan tak berdaya ini, tentu saja Ouyang Hwi menjadi marah sekali mendengar ucapan pemuda yang tidak dikenalnya itu. Mau apa engkau mencampuri urusanku? Pergi kau atau, akan ku bunuh engkau kalau berani menghalangi aku? Tidak, Lo Chiampua, saya tidak akan pergi. Lo Chiampua telah membunuh empat orang laki-laki ini, hal itu tidak dapat saya salahkan karena memang empat orang laki-laki ini mempunyai niat yang keji dan jahat sekali terhadap gadis itu. Akan tetapi gadis itu sama sekali tidak bersalah. Gadis itu baik dan pantas dihargai, mengapa engkau hendak membunuhnya? Terpaksa saya akan membelanya kalau Lo Chiampua berkeras hendak membunuhnya. Setan. Kalau begitu pendirianmu, mampuslah berkata demikian, Ouyang Lee menyambar sebatang obor bernyala dan melontarkannya ke arah pemuda itu karena dari tangkisan tadi saja dia sudah dapat menduga bahwa pemuda itu memiliki ilmu kepandayan yang tangguh juga, maka dia menyambitkan obor bernyala itu dengan pengerahan tenaganya. Obor bernyala itu meluncur ke arah si pemuda bagaikan sebuah meteor, akan tetapi pemuda itu ternyata lincah bukan main. Biarpun disambit dari jarak dekat, dia dapat tergerak seperti kilat ke samping sehingga obor bernyala itu lewat di sisi tubuhnya. Obor itu menambrak reruntuhan gubuk dan segera reruntuhan gubuk yang terbuat daripada bambu dan kayu itu, terbakar, bernyala besar. Melihat ini, Ouyang Hui segera menjauhkan diri. Akan tetapi ia tidak melarikan diri, hanya berdiri menonton dari bawah sebatang pohon dengan jantung berdebar tegang. Ia segera mengenal pemuda yang membelahnya itu, yang bukan lain adalah Wang Sin Chu yang telah dikenalnya karena pemuda itu pernah pula menyelamatkannya dari tangan Sukan Lok dan para jagoannya. Dalam taman rumah Chiama, dia merasa girang sekali akan tetapi juga hatinya menjadi teganglah tidak ingin melihat pemuda itu membunuh ayahnya lah menjadi bingung melihat dua orang itu sudah berhadapan di bawah sinar api besar yang melahap reruntuhan gubuk dan tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Wang Sin Chu sudah melompat menjauhi api besar, demikian pula Ouyang Li. Datuk ini penasaran sekali. Mereka sudah berdiri tegak, saling berlagak, siap untuk bertanding. Siapa engkau? Katakan namamu agar jangan mati tanpa nama kata Ouyang Li yang ingin sekali tahu siapa pemuda yang berani menentangnya ini. Nama saya Wang Sin Chu, Lo Chiampuwe. Wang Sin Chu, sekarang bersiaplah untuk mampus bentak Ouyang Li dan dia segera menerjang dan begitu menyerang, dia sudah mempergunakan ilmu silatang Tok Chiang yang amat dasyat. Setiap sambaran tangan datuk ini mengandung hawa beracun yang amat panas. Wu-u-u-ut, pukulan tangan kiri dengan jari terbuka dari Ouyang Li mengarah dada Sin Chu. Akan tetapi pemuda ini sudah dapat menduga bahwa lawannya amat lihai dan memiliki pukulan maut. Maka dia pun cepat mengelak ke kiri. Siat kaki kanan Ouyang Li menyambar. Tendangan itu pun dasyat sekali, cepat dan kuat. Kembali Sin Chu menggeser kakinya dengan gerakan aneh dan cepat sehingga tendangan itu pun luput. Hal ini membuat Ouyang Li menjadi semakin penasaran dan marah. Dia lalu menyusulkan serangan bertubi-tubi, menggunakan kedua tangannya dibantu kedua kakinya, tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk balas menyerang. Akan tetapi dia segera terkejut dan terheran-heran. Semua serangannya itu luput. Tubuh pemuda itu berkelebatan seringan asap dan selalu dapat menghindarkan serangan-serangannya. Sin Chu dapat melakukan hal ini karena dia telah mempergunakan ilmu langkah ajaib Citseng Sin Po, langkah sakti tujuh bintang. Maka, dua puluh jurus lebih yang menyerang, tidak satu pun dari serangannya itu mampu menyentuh tubuh Sin Chu. Pemuda itu pun dapat menilai bahwa lawannya sungguh berbahaya sekali, bukan lawan biasa, melainkan seorang lawan yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Kalau dia terus menghindarkan diri dengan Citseng Sin Po, akhirnya dia akan terancam bahaya. Oleh karena itu, mulailah dia membalas. Sebuah pukulan dari Ouyang Li dielakannya dengan melompat agak jauh ke belakang dan tiba-tiba dia memasang kuda-kuda ilmu silat Im Yang Sin Chiang, silat sakti positif negatif, kaki kirinya ditekuk lutut, tangan kirinya menyentuh tanah tangan kanannya lurus menuding ke atas. Melihat pemukaan ilmu silat ini, kembali Ouyang Li terkejut. Dia mengenal ilmu silat itu. Bekas lawannya yang kini menjadi rekannya dan juga yang telah mengajarkan ilmu itu kepada Song Bu, yaitu Im Yang Tojin, juga memiliki ilmu silat seperti yang diperlihatkan Sin Chu itu. Ilmu silat Im Yang Sin Chiang dan dibandingkan dengan Im Yang Tojin, ilmu kepandainya dapat dibilang seimbang. Apa hubunganmu dengan Im Yang Tojin Ouyang Li bertanya sambil memandang pemuda itu? Saya tidak mengenal orang yang bernama Im Yang Tojin, jawab Sin Chu dengan sebenarnya. Akan tetapi karena dia sedang memasang kuda-kuda ilmu silat Im Yang Sin Chiang, pertanyaan Ouyang Li itu dapat dia menduga bahwa lawannya tentu sudah mengenal ilmu silat itu, maka dia pun lalu melompat berdiri dan memasang kuda-kuda lain. Kedua kakinya memasang pembukaan menunggang kuda dari ilmu silat Rayyang Sin Chiang, silat sakti inti matahari. Benar saja, melihat jurus pembukaan ini. Ouyang Li tidak mengenalnya dan dia pun mendahului gerakan pemuda itu untuk melanjutkan serangannya. Sekali ini Sin Chu bukan hanya mengelak melainkan membalas dan dari telapak tangannya yang terbuka menyambar hawa yang tidak kalah panasnya dari hawa panas yang terkandung dalam pukulan Ang Tok Chiang. Perkelahian itu berlangsung semakin seru dan hebat, akan tetapi perlahan-lahan Ouyang Li kian terdesak oleh Sin Chu. Beberapa kali hampir saja dia terkena pukulan panas itu. Karena itu, Ouyang Li mengeluarkan ilmu simpanannya. Ilmu ini merupakan jalan pintas untuk mengakhiri sebuah pertandingan dengan mengadu tenaga. Dia menekuk kedua kakinya sampai hampir berjongkok, mengerahkan seluruh tenaga singkang berhawa racun dan menyalurkannya lewat kedua lengannya dan kedua lengan itu dihentakan menghantamkan kedua telapak tangan ke depan. Haiit bentaknya. Sin Chu maklum akan hebatnya pukulan itu. Mengelak dari pukulan macam itu amat berbahaya, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali menyambut pukulan itu dengan pengerahan tenaga yang sama. Dia pun mendorongkan kedua telapak tangan ke depan menyambut pukulan lawan. Wuut, belaar dua tenaga raksasa bertemu di udara dan akibatnya, tubuh Ouyang Li terpental ke belakang dan terhuyung-huyung, sedangkan tubuh Sin Chu mundur lima langkah. Dilihat dari akibat benturan tenaga dalam ini saja dapat diketahui bahwa Sin Chu lebih unggul. Biarpun tidak sampai terluka parah, Ouyang Li mengusap sedikit darah yang keluar dari mulutnya, dia terbelalak kaget dan heran, lalu membalikan tubuh dan dengan langkah lebar pergi dari tempat itu, dia maklum bahwa kalau dia melawan terus, akhirnya akan mendapat malu atau kalah oleh pemuda itu. Maka dia merasa lebih baik pergi sebelum dirinya dirobohkan dan mendapat malu. Setelah Datuk itu pergi, barulah Sin Chu memutar tubuh dan matanya mencari-cari akan tetapi dia tidak melihat Ouyang Hui yang tadi berdiri dekat api. Api yang membakar gubuk itu masih belum padam dan sinarnya masih menerangi tempat itu. Sin Chu mengerutkan alisnya dengan khawatir ketika matanya mencari-cari dan tidak menemukan gadis itu. Cu Tuako, kakak Cu tiba-tiba terdengar suara lembut. Sin Chu memutar tubuhnya dan melihat gadis itu keluar dari balik sebatang pohon di mana tadi dia bersembunyi. Gadis itu tampak lega dan girang bahwa akhir pertandingan itu dimenangkan oleh Sin Chu tanpa membunuh ayahnya. Huimui, ah, Huimui, syukur engkau di sini. Aku sudah khawatir kalau engkau pergi seorang diri di malam gelap yang penuh bahaya ini. Cu Tuako, engkau, engkau kembali telah menyelamatkan aku dari kematian, ah, kalau engkau tidak datang, tentu aku sudah tak berfernyawa lagi. Gadis itu merasa terharu dan tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki Sin Chu. Tentu saja pemuda itu menjadi gugup dan di luar kesadarannya dia memegang kedua pundak gadis itu dan menariknya berdiri. Mereka berdiri berhadapan dan kedua tangan Sin Chu masih terletak di atas kedua pundak gadis itu. Setelah agak lama barulah dia merasakan betapa lunak dan hangat, juga lemah sekali kedua pundak itu. Cepat dia melepaskannya seolah kedua tangannya baru saja memegang bara api dan berkata dengan gugup. Ah, maafkan aku, Nona, eh Wimoi, kemudian dia dapat mengatasi kegugupannya dan berkata lebih tenang. Wimoi, sebaiknya kita cepat pergi meninggalkan tempat ini. Siapa tahu dia akan kembali membawa teman-teman sehingga engkau akan terancam bahaya. Akan tetapi, bagaimana dengan empat buah mayat ini, Tuako? Kita tidak mungkin meninggalkan mereka begitu saja tanpa diurus. Bukan main kagumnya hati Sin Chu. Tadi dia melihat sendiri betapa gadis itu akan diperkosa dan dihina oleh empat orang berandalan itu dan sekarang gadis itu bahkan memperhatikan jenazah mereka, agaknya telah melupakan sama sekali apa yang hendak dilakukan mereka tadi. Benar-benar seorang gadis yang berbudi mulia dan pemaaf, hal yang amat sukar dilakukan sembelarang orang. Engkau benar sekali, Wimoi. Memang mereka sudah semestinya diurus, akan tetapi bukan kita yang mengurus. Mari kita pergi dan singgah di dusun terdekat itu untuk memberi tahu kepada penduduk agar mereka yang mengurus empat jenazah ini. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya dan setelah berada di tempat aman, baru kita bicara. Dalam cuaca yang remang-remang, hanya diterangi bulan sepotong, mereka pergi menuju ke dusun. Beberapa kali kaki Ouyang Hui tersandung. Di luar kesadarannya, Sin Chu selalu menangkap tangannya untuk mencegah agar Ouyang Hui tidak terjatuh. Akhirnya, karena jalan itu kasar dan cuaca tidak begitu terang Ouyang Hui yang memegang dan menggandeng tangan Sin Chu untuk mencari pegangan. Sin Chu merasa betapa lembut, halus dan hangatnya tangan itu yang membuat jantungnya berdebar tegang. Akan tetap dia segera menekan perasaannya dan mereka berjalan sampai tiba di dusun itu. Pada pintu rumah. Pertama yang mereka temui, Sin Chu mengetuknya. Setelah berulang-ulang mengetuk, terdengar sapaan dari dalam. Suara seorang pria, kebetulan sekali, pikir Sin Chu. Kalau wanita yang menjawab tentu wanita itu akan ketakutan mendengar adanya pembunuhan. Sobat, bukalah pintu. Aku adalah seorang yang kebetulan lewat dan aku menyaksikan peristiwa hebat yang sepatutnya diketahui oleh seluruh penduduk dusun ini, kata Sin Chu dengan suara tenang dan lembut. Agaknya suara ini yang menarik hati si penghuni rumah dan dia segera membuka pintunya. Sin Chu berhadapan dengan seorang laki-laki berusat kurang lebih lima puluh tahun yang terbelalak heran meletat seorang pemuda bersama seorang gadis yang amat cantik berdiri di depan pintu rumahnya. Ada apa? Apakah yang telah terjat tanyanya heran? Kami berdua kebetulan di sana, di luar dusun, di persawahan yang ada gubuknya itu terjadi kebakaran, gubuk itu terbakar dan kami melihat empat orang sudah menjadi mayat di sana. Harap Paman memberitahu kepada semua penduduk agar dapat melihat dan mengurus empat buah mayat itu. Kebakaran? Pembunuhan? Siapa mereka? Kami tidak tahu, hanya melihat kebakaran dan perkelahian. Sudahlah, Paman, kami akan melanjutkan perjalanan Sin Chu menggandeng tangan Ouyang Hui lalu menarik gadis itu meninggalkan petani yang masih bergong dan bingung itu. Karena ingin menghindarkan diri dari pengejaran maka Sin Chu mengajak Ouyang Hui meninggalkan jalan raya, mengambil jalan setapak yang mendaki sebuah bukit. Setelah berada di lareng bukit, barulah dia berhenti. Di situ terdapat banyak batu-batu besar dan dia mengajak Ouyang Hui duduk di atas batu. Gadis itu tampak kelelahan sekali. Maklum, ia seorang gadis yang tidak biasa dengan pekerjaan berat, sudah melakukan perjalanan jauh dari kota raja, kemudian mengalami hal-hal yang amat menaangkan dan menakutkan, ditambah pula diajak berjalan meninggalkan sawah itu oleh Sin Chula duduk di atas batu, menjulurkan kedua kakinya yang kelelahan dan menghela nafas panjang. Belum pernah ia merasa demikian nikmatnya duduk dan menjulurkan kedua kaki. Padahal, ia duduk di atas batu yang kasar dan keras, di udara terbuka yang hawanya mulai dingin sekali dan di bawah penerangan bulan sepotong yang kadang tertutup awan yang lewat sehingga cuacanya remang-remang. Hal ini tidaklah mengherankan. Dalam keadaan lelah, orang akan menikmati istirahat sepenuhnya walaupun tempatnya beristirahat itu sederhana sekali. Orang yang kelaparan akan menikmati makan makanan yang paling sederhana sekalipun dan orang yang kehasan akan menikmati minuman air hujan sekalipun. Sin Chul membiarkan gadis itu beristirahat melepas lelah dan tidak mau mengganggunya dengan pertanyaan Dan walaupun hatinya ingin sekali tahu mengapa gadis yang berjuluk siang di HWA dan menjadi pujaan banyak kongcu hartawan dan bangsawan itu pergi sampai ke tempat sejauh ini pada malam hari seorang diri. Cut waku, akhirnya Owoyang Hwi yang bertanya sambil mencoba untuk menatap wajah pemuda itu di bawah sinar yang remang-remang. Bagaimana engkau dapat begitu kebetulan datang menolongku sewaktu aku terancam out? Aku sedang dalam perjalanan menuju ke kota raja setelah pulang dari berkunjung ke Nampo. Tadinya aku berniat untuk mengunjungimu di Nampo, akan tetapi aku lalu mendengar akan adanya peristiwa keributan di rumahmu, bahkan aku mendengar bahwa Chiama dibunuh orang dan engkau telah hilang. Aku lalu mencari jejakmu dan mencoba mencarimu di sepanjang jalan raya menuju ke kota raja. Di tengah perjalanan, aku melihat kakek itu merobohkan gubuk dan melihat dia membunuhi empat orang yang agaknya hendak berbuat keji terhadapmu. Ketika aku melihat kakek itu hendak membunuhmu, aku terkejut dan turun tangan membelamu. Begitulah, Hwi Mui. Akan tetapi, siapakah kakek itu yang demikian lihayakan tetapi yang berkeras hendak membunuhmu ditanya demikian. Ouyang Hwi menangis terseduh-seduh dan menutupi mukanya dengan kedua tangan, lalu berkata di antara tangisnya. Dia, dia adalah, ahaha, dia adalah ayah kandungku. Apa-apa? Ayahmu, saking kagetnya, sincu sampai terlompat bangun dari atas batu yang tadi didudukinya. Tentu saja dia kaget setengah mati dan juga heran. Bagaimana ada seorang ayah, yang berkepandaian setinggi itu pula, hendak membunuh puterinya sendiri yang begitu baik, bijaksana dan cantik jelita. Apakah kakek itu sudah gila? Tapi, tapi mengapa? Apakah yang telah terjadi, Hwi Mui? Kalau boleh aku mengetahui, ingin sekali aku mendengar riwayat hidupmu, Hwi Mui. Aku tertarik sekali untuk mengetahui, tentu saja kalau engkau cukup percaya kepadaku untuk menceritakan riwayat hidupmu sampai peristiwa yang terjadi malam ini. Maukah engkau, Hwi Mui? Kalau engkau keberatan untuk menceritakannya, sudahlah, aku juga tidak berani memaksa padamu. Ucapan sincu demikian halus dan penuh hibah sehingga menyentuh hati Oh Yang Hwi. Gadis itu menekan perasaannya dan menghentikan tangisnya. Setelah mengusap air matanya ia menatap wajah sincu dengan mati merah dan pipi masih basah. Cutu aku, saat ini tidak ada siapapun yang dapat kuajak bicara dan yang ku percaya. Tentu saja engkau boleh mendengar riwayat hidupku yang penuh kesengsaraan. Ayahku adalah majikan pulau naga bernama Oh Yang Li dan berjuluk Tung Hai Tok, racun lautan timur. Pria yang amat liai tadi Oh Yang Hwi mengangguk. Ketika aku berusia tujuh tahun lebih, malah petaka menimpa keluarga kami. Pulau naga diserbu orang-orang jahat. Aku dan ibuku, juga Encilan dan ibunya, kami berempat diculik dan dilarikan penjahat menyeberang lautan meninggalkan pulau naga. Setelah tiba di daratan besar, kami dipisahkan menjadi dua rombongan. Ibuku dan aku dibawa pergi seorang penjahat yang matanya buta sebelah, sedangkan Encilan dan ibunya dibawa pergi seorang penjahat lain. Maksudmu, ayahmu mempunyai dua orang istri dan dua orang anak perempuan. Benar, istri-istrinya adalah ibuku dan ibu Encilan. Setelah tiba di tengah jalan, aku dipisahkan dari ibuku. Ibuku dibawa pergi si mati satu, dan aku dilarikan dengan kuda oleh seorang anak buahnya. Akan tetapi di tengah perjalanan, orang yang melarikan aku itu bertemu dengan dua orang laki-laki jahat lain dan dia terbunuh setelah mereka bertelahi. Aku lalu dibawa ke nampo oleh dua orang laki-laki itu dan aku dijual kepada Chiama. Semenjak itu aku diambil anak oleh Chiama, Oh Yang Hui teringat akan kematian Chiama dan ia mengeluh. Kasihan sekali Chiama. Kenapa engkau tetap tinggal bersama Chiama dan tidak kembali ke Pulau Naga, Eh Hui Moi? Bagaimana aku dapat kembali ke sana? Ketika hal itu terjadi, aku baru berusia tujuh tahun. Aku dipelihara dan dididik oleh Chiama yang menganggap aku sebagai anaknya sendiri. Setelah aku dewasa, aku tidak berani pulang ke Pulau Naga, tidak berani menernui ayah ibuku karena aku merasa malu. Aku telah menjadi anak seorang Mucikari, Chuko. Biarpun aku sendiri tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh, namun tetap saja aku anak Mucikari dan aku takut untuk pulang kepada orang tuaku di Pulau Naga. Kemudian bagaimana, Eh Hui Moi? Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah dewasa, aku dikenal sebagai siang di HWA dan memang aku sengaja menggunakan nama itu untuk menyembunyikan nama keluargaku yang sebenarnya, agar tidak mencemarkan nama keluarga Pulau Naga. Aku tidak pernah menjual diri kepada para pemuda dan bangsawan, dan untuk menghilangkan kekecewaan mereka, terpaksa aku memenuhi permintaan mereka untuk membiarkan mereka menonton aku bermain musik dan bernyanyi. Sampai pada suatu hari terjadi kerusuhan yang dilakukan Sukongcu dan para jagoannya dan engkau muncul menolongku, Chuko. Akan tetapi peristiwa itu tidak berhenti di situ saja. Sukongcu datang lagi bersama lima orang jagoannya dan hendak memaksa dan menculik aku. Dan sungguh kebetulan pada waktu itu di sana terdapat Sri Baginda Kaisar dan seorang pengawalnya. Sri Baginda Kaisar datang ke rumah pelesir tanya Sin Cu heran. Benar, Chuko. Beliau menyamar dan minta agar aku bermain musik. Dia menonton seperti biasa dari luar pintu tembusan. Bersama pengawalnya. Pada saat itulah Sukongcu dan lima orang jagoannya masuk ke dalam taman. Akan tetapi dia dan lima orang jagoannya itu dihajar keras oleh pengawal Sri Baginda Kaisar. Ketika Sukongcu mengenal Kaisar, dia dan anak buahnya minta-minta ampun. Nah, tahukah engkau siapa pengawal Kaisar itu, Chuko? Dia bukan lain adalah Suhengku sendiri. Murid ayahku yang katanya kini bahkan telah diangkat anak oleh ayahku. Dia yang menceritakan bahwa dia bersama ayah kini berada di kota raja, Sin Cu mendengarkan penuh perhatian. Ah, ceritamu menarik sekali, Hui Moi, dan sejak kecil engkau telah mengalami banyak hal yang menegangkan hati. Kemudian bagaimana, Hui Moi? Dari Suhengku aku mendengar bahwa beberapa hari setelah diculik, ibuku pulang ke Pulau Naga diantarkan oleh seorang pendekar yang menolongnya. Akan tetapi ayah malah cemburu dan hendak membunuh ibuku. Pendekar itu mencegahnya dan setelah mengalahkan ayah, pendekar itu lalu membawa pergi ibuku. Sungguh aku merasa sedih sekali kalau memikirkan itu dan aku tidak tahu ke mana perginya ibuku. Pendekar itu siapakah, Hui Moi? Menurut Suhengku, namanya adalah Gan Hokshan, seorang pendekar dari Siaulimpai. Dan sore tadi, tiba-tiba, ayah muncul di rumah kami, agaknya dia diberitahu Suhengku tentang keadaanku. Gadis itu kembali teringat akan amukan ayahnya dan menundukan mukanya dengan sedih. Sin Cu membiarkan Oh Yang Hui melepaskan kesedihannya. Dia hanya diam saja menunggu kelanjutan cerita yang menyedihkan itu. Akhirnya gadis itu memulihkan ketenangannya dan ia melanjutkan ceritanya, akan tetapi suaranya masih terseridat-sendat. Sudahlah, Hui Moi, kalau sukar bagimu untuk menceritakan, jangan ceritaan kata Sin Cu. Oh Yang Hui menekan guncangan hatinya. Aku harus menceritakan kepadamu, Cu Ko. Ayahku mengamuk. Dia memukul roboh para Kong Cu yang sedang bertamu, dia menghancurkan perabot ruangan tamu dan ketika aku muncul, dia hendak membunuhku. Para penjaga keamanan yang datang ia robohkan semua, bahkan dia, dia membunuh Ciamah. Aku lalu melarikan diri dari rumah itu, terus berlari keluar dari kota menuju ke utara. Aku terus berlari tanpa henti dalam kegelapan malam sampai aku bertemu dengan empat orang berandalan itu. Mereka menangkap aku dan pada saat mereka menyeret aku ke dalam gubuk, gubuk itu dirobohkan orang dari luar dan yang muncul adalah ayahku. Dia membunuh empat orang berandalan itu dan hendak membunuh aku pula sampai engkau muncul menolongku. Oh Yang Hui menghentikan ceritanya dan ia menangis terseduh-seduh. Karena Iba yang mendalam, timbul dorongan dalam hati sincu untuk menghibur Oh Yang Hui. Dia duduk di atas batu dekat gadis itu dan menaruh tangannya dengan lembut ke atas pundaknya. Kasihan sekali engkau, Hui Moi, suara dan sentuhan tangannya ke pundak itu sedemikian lembutnya sehingga hati Oh Yang Hui semakin melangsa dan sedila merasa seperti seorang yang terombang ambing di tengah lautan. Kehilangan pegangan dan mendadak ia seperti dapat meraih sebuah batu karang yang kokoh kuat untuk dijadikan pegangan dan sandaran. Dengan tangis yang semakin mengguguk ia merangkul dan menyandarkan mukanya di dada sincu. Seperti dengan sendirinya dan otomatis kedua lengan sincu memeluk tubuh gadis itu dan tangan kanannya mengusap-usap rambut yang hitam halus seperti benang-benang sutra itu. Pada saat itu sincu sama sekali tidak dipengaruhi nafsu berahi. Keharuman lembut yang tercium olehnya, keluar dari tubuh gadis itu dan rabaan. Tangannya yang bertemu tubuh yang lunak hangat dan rambut yang halus itu sama sekali tidak menggugah berahinya, bahkan mendatangkan rasa ibadah dan kemesraan yang mendalamlah seolah sedang memeluk seorang bayi yang membutuhkan perlindungan dan pembelaan. Nafsu berahi timbul dari pikiran yang membayangkan hal yang menggeirahkan dan pada saat itu pikiran sincu sama sekali tidak membayangkan hal-hal yang romantis, melainkan dipenuhi perasaan iba. Kenangan berkelebat dalam benaknya dan dia membandingkan nasib gadis ini dengan nasibnya sendiri. Dia telah kehilangan ayah ibunya dan tidak tahu di mana adanya orang tuanya, masih hidup ataukah sudah mati. Yang diketahuinya hanya bahwa ayah kandungnya bernama Wang Chin. Dia tidak tahu dari mana ayahnya berasal dan tidak tahu pula kini tinggal di mana sehingga mencarinya amatlah sukar. Sedangkan gadis ini kehilangan ibunya. Akan tetapi lebih celaka dan menyedihkan lagi, ayahnya yang masih hidup dan dijumpainya bahkan ingin membunuhnya. Hati siapa tidak akan hancur kalau ayah kandung sendiri hendak membunuhnya? Sudahlah, Huimoi, tenangkan perasaanmu, kuatkan hatimu. Percayalah selama masih ada aku, tidak ada seorangpun di dunia ini yang akan dapat menggangumu. Aku akan melindungi dan membela dengan taruhan nyawaku, Huimoi, Karena ucapan itu keluar dari hatinya yang timbul rasa ibadah dan sayang yang mendalam, tanpa disadarinya Sin Chu memeluk lebih kuat. Ouyang Hui merasakan hal ini. Air matanya sudah membasai baju Sin Chu sehingga menembus ke dalam dan membasai dada pemuda itu yang merasa seolah air matu itu meresap dan membasai jantungnya. Cukuh, bisik Ouyang Hui terharu. Sejak pertemuan kita yang pertama, aku sudah merasa bahwa engkau adalah seorang yang amat baik budi dan hatimu mulia, Sin Chu mendekat. Ouyang Hui menyandarkan mukanya di dadanya. Mereka berada dalam keadaan itu sampai tangis Ouyang Hui meredah. Bagaikan ada yang berbisik menegur dalam hati mereka, keduanya menyadari bahwa keadaan mereka itu tidak wajar dan tidak patut. Sin Chu dengan lembut melepaskan dekapannya dan Ouyang Hui dengan halus juga menarik kepala dan tubuhnya merenggang. Sejenak keduanya duduk bersanding di atas batu besar itu, menundukkan muka seolah malu terhadap diri sendiri, saling merasa rikuh dan salah tingkah. Bulan sepotong sudah mulai turun ke barat. Cuaca menjadi semakin gelap remang-remang. Hawa udara terasa dingin sekali menyusup tulang. Sin Chu melihat gadis itu agak menggigil kedinginan. Barulah dia menyadari bahwa udara amatlah dinginnya dan tentu gadis yang tidak biasa menghadapi kekerasan alam itu menderita sekali. Dia melompat turun dari atas batu. Aku akan membuat api unggun, Hui Moi. Kau duduk dulu di situ. Api unggun akan dapat mengusir hawa dingin dan nyamuk. Dia lalu mengumpulkan daun dan kayu kering, kemudian membuat api unggun di dekat batu besar. Setelah api unggun bernyala, dia berkata kepada Ouyang Hui. Turunlah, Hui Moi dan duduklah di sini dekat api unggun, katanya. Melihat batu yang diduduki itu agak tinggi sehingga amatlah sukar bagi Ouyang Hui untuk melompat turun, tanpa ragu lagi Sin Chu mendekat dan menjulurkan tangan untuk membantu gadis itu turun dari atas batu. Ketika jari-jari tangannya bertemu dengan tangan gadis itu, Sin Chu merasa betapa kulit telapak tangan itu lunak dan lembut, hangat terasa getarannya sampai ke jantungnya. Pemuda yang selamanya belum pernah berdekatan dengan wanita, dan selamanya belum pernah merasakan pengalaman seperti itu, menjadi berdebar-debar, tidak mengerti apa yang terjadi dengan dirinya. Dia tak tahu bahwa Ouyang Hui juga mengalami hal yang sama, baru dan menegangkan. Gadis itu selamanya belum pernah berdekatan dengan pria, dan sekali ini hatinya tertarik sekali. Mereka duduk berdampingan menghadapi api unggun. Sampai lama mereka duduk diam, merenung ke dalam nyala api unggun tidak berkata-kata. Akan tetapi mereka berdua merasa hangat lahir batin, merasa tenteram dan nyala api unggun itu tampak indah luar biasa sehingga mereka berdua kagum dan merasa heran mengapa mata kabur dua tidak pernah melihat keindahan yang demikian menakjubkan dalam nyala api unggun itu sebelumnya. Hui moi, suara lembut Sin Chu memecah kesunyian. Ouyang Hui meningok, memandang wajah pemuda itu dari samping. Sinar api unggun yang kemerahan bermain di atas pipi pemuda itu. Ada apakah, Cuko? Ketika engkau melarikan diri dari rumah Chiama di Nampo, menempuh malam, kemanakah tujuan mu Sin Chu menoleh dan pandang mati mereka bertemu sejenak bertaut dan Ouyang Hui lalu meuruskan muka, memandang lagi kenyala api. Ke kota raja, Cuko. Kenapa ke kota raja, ehui moi? Apa maksudmu pergi ke kota raja? Sudah ku ceritakan padamu tadi, Cuko, bahwa Sri Baginda Kaisar pernah mengunjungi aku bersama Suhengku. Sri Baginda Kaisar amat baik kepadaku, karena itu, dalam keadaan terancam bahaya. Aku teringat kepadanya, dan hendak mohon pertolongan dan terlindungannya. Sin Chu mengangguk-angguk, mengerti, hening sejenak, seolah masing-masing tenggelam ke dalam telaga pikirannya sendiri. Kemudian tanpa menoleh Sin Chu bertanya. Besok pagi, kalau malam ini telah lewat, apakah engkau hendak melanjutkan niatmu pergi ke kota raja? Hui muayowui yang Hui termangu dan merenung memandang nyala api unggun sehingga nyala api bertambah besar. Setelah menarik napas panjang beberapa kali barulah ia menjawab. Aku masih bingung, Cuko, apa yang harus ku lakukan? Baru sekarang aku teringat bahwa ayahku itu tinggal di kota raja seperti penuturan Suhengku. Kalau aku pergi ke sana, besar bahayanya aku akan bertemu dia sebelum dapat menghadap Sri Baginda Kaisar. Juga aku ingat bahwa bagi seorang wanita biasa, tentu amat sukar untuk dapat menghadap Sri Baginda Kaisar. Bahkan belum tentu aku diperkenankan pula, andai kata dapat menghadap, apakah Sri Baginda Kaisar sudi merepotkan diri mencampuri urusan pribadiku? Inilah yang membuat aku ragu dan bimbang, Sin Chu mengerutkan alisnya dan termenung. Dia merasakan benar kebingungan gadis itu. Kalau begitu, apa rencanamu, Wimoi? Kemana kah engkau akan pergi besok? Aku tidak tahu, Cuko. Dapatkah engkau membantu aku ikut memikirkan bagaimana baiknya? Sin Chu menjadi bingung. Dia sendiri adalah seorang yang hidupnya sebatang kera, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak pula mempunyai keluarga. Bagaimana ia dapat membantu Ooyang Hui memecahkan persoalan itu? Engkau tidak mempunyai keluarga dekat? Paman atau bibi, saudara misan misalnya, gadis itu menggeleng kepalanya. Kami hidup seperti terasing di Pulau Naga. Ayah tidak pernah bercerita tentang saudara-saudaranya. Juga aku tidak tahu siapa saudara ibu kandungku, kata Ooyang Hui dengan nada suara sedih. Tempat tinggalku dahulu hanya di Pulau Naga, akan tetapi sekarang tidak mungkin lagi aku kesana. Sedangkan tempat tinggalku yang kedua ialah rumah Chiama, akan tetapi sekarang Chiama telah meninggal dunia. Akan tetapi ibu kandungmu masih hidup? Hui moi kata Sin Chu mengingatkan. Menurut cerita Su Heng, ibu kandungku masih hidup dan pernah datang berkunjung ke Pulau Naga. Akan tetapi, ayahku tidak mau menerimanya bahkan hendak membunuhnya sehingga ibu pergi lagi meninggalkan Pulau Naga. Aku sama sekali tidak tahu kemana ia pergi dan di mana ia sekarang. Akan tetapi engkau pernah bercerita bahwa ibu kandungmu pergi meninggalkan Pulau Naga bersama seorang pendekar Siaul Impai bernama Gan Hoxan. Benar, memang benar, demikianlah cerita Su Heng. Akan tetapi tetap saja aku tidak tahu di mana adanya ibuku sekarang. Hui moi, mencari jejak ibumu tentu amat sulit karena ibumu adalah seorang wanita yang tentu tidak banyak orang mengenalnya. Akan tetap ku rasa mencari Gan Hoxan tidaklah sesulit itu. Dia adalah seorang pendekar Siaul Impai yang liai, bahkan yang pernah mengalahkan ayahmu ketika membela ibumu. Seorang pendekar seperti dia tentu dikenal di dunia Kang Ou dan ku rasa akan mudah mencari tempat tinggalnya. Apa kau pikir ibuku tinggal bersama pendekar itu, cukup? Aku tidak tahu. Akan tetapi andai kata ibumu tidak tinggal bersama dia, setidaknya dia tentu tahu kemana perginya ibumu. Bukankah ibumu meninggalkan pulau naga bersama dia? Jadi kau pikir, aku harus mencari pendekar Gan Hoxan itu, cukup? Ku rasa begitulah. Tidak ada jalan lain bagimu karena satu-satunya orang yang kiranya akan dapat menampungmu tentu hanya ibu kandungmu. Ouyang Hui mengerutkan alisnya dan suaranya mengandung nada sedih ketika ia berkata. Akan tetapi, Cuko. Aku hanya seorang wanita yang lemah, dan aku tidak membawa bekal apapun, uang tidak bahkan pakaian pun haya yang menempel di tubuhku ini. Bagaimana aku dapat mencari seorang yang tidak ku ketahu di mana tempat tinggalnya? Jangan khawatir, Hui Moi. Aku akan mengantar dan menemaninu mencari pendekar itu dan mempertemukan engkau dengan ibumu, Ouyang Hui menatap wajah pemuda itu. Ahaha, Cuko, aku akan merepotkanmu. Tidak, Hui Moi, sudah menjadi kewajibanku untuk menolong siapa saja orang yang membutuhkan bantuan. Apalagi di antara kita telah terjalin persahabatan. Engkau mau mengakui aku sebagai seorang sahabatmu, bukan? Cuko, aku, aku tidak tahu harus berkata apa, engkau terlalu baik bagiku. Cuko, engkaulah satu-satunya harapan bagiku, satu-satunya gantungan di mana aku dapat berpegang, kata Ouyang Hui terharu dan kedua matanya menjadi basah. Sincu merasa betapa hatinya lega dan girang sekali. Sudahlah, Hui Moi, uluran tanganku untuk membantumu ini wajar saja jangan dilebih-lebihkan. Sekarang, mengasuh dan tidurlah. Besok kita mulai dengan perjalanan kita. Tidurlah, karena engkau tentu lelah dan mengantuk sekal. Biar aku yang berjaga di sini, Sincu lalu meratakan daun kering untuk menjadi cilam agar gadis itu dapat merebahkan badan di atas cilam daun kering. Ouyang Hui yang memang sudah merasa lelah dan mengantuk sekali menurut lalu merebahkan tubuhnya miring menghadap ke api unggun. Betapapun juga, karena perutnya terasa lapar, ia merasa tersiksa. Beberapa kali perutnya berkeruyuk dan ini tidak lepas dari pendengaran Sincu yang tajam. Sincu cepat membuka buntalan pakaiannya dan mengeluarkan sebuah bungkusan roti kering dan sebuah guci terisi air jernih. Hui moi, ini ada roti kering dan air, makan dan minumlah. Ouyang Hui bangkit duduk, lah memandang bungkusan roti kering yang sudah terbuka itu. Wajahnya menjadi kemerahan. Cuko, aku tidak dapat makan kalau hanya sendirian, aku malu, Sincu tertawa. Baiklah, mariku temani. Akan tetapi maaf, yang ada hanya roti kering tanpa lauk-pauk apapun. Ini sudah lebih dari cukup, Cuko, perutku memang sudah lapar sekali dan makan apa saja akan terasa lezat bagi perut yang lapar. Mereka berdua lalu makan roti kering dan minum air jernih. Roti kering sederhana itu terasa lezat dan air jernih biasa itu terasa manis menyegarkan. Setelah membersihkan mulutnya, Ouyang Hui lalu merebahkan tubuhnya, miring membelakang api unggun dan sebentar saja pernafasannya yang lembut menandakan bahwa ia telah teridur. Sincu duduk menghadapi api unggun dan termenung. Tiba-tiba pikirannya membayangkan gadis yang tidur di seberang api unggun itu dan terdengar suara dalam kepalanya. Pandanglah ia. Lihatlah baik-baik gadis jelita itu Sincu mengangkat muka memandang sebuah pemandangan yang menakjubkan Ouyang Hui tidur membelakanginya. Tangan kanannya dijadikan bantal. Yang tampak hanya belakang kepala, punggung, pinggul dan kaki belakang. Pakaiannya yang terbuat dari sutra halus itu seperti mencetak bagian belakang tubuh itu. Suara itu terdengar lagi. Lihat kulit leher di antara rambut hitam yang tersibak. Betapa putih mulus. Bagian lain tubuhnya yang tertutup tentu lebih putih mulus lagi. Lihat pinggangnya. Begitu ramping. Dan pinggulnya. Pernahkah engkau melihat pinggul yang lebih indah daripada itu? Dan betisnya itu. Ah, ingatkah engkau betapa lunak lembut dan hangat tubuhnya ketika engkau tadi mendekatnya? Betapa harum lembut dan tubuhnya ketika ia bersandar di dada. Mula menangis dan bersandar di dada. Berarti ia suka kepadamu. Dekatilah rangkulah ia. Pasti ia akan menerimamu dengan senang hatilah membutuhkan hiburan, membutuhkan kemesraan. Hayo, hampirilah ialah sudah menunggumu. Plak. Plak. Shin Chu menampar kedua pipinya dengan kedua tangannya. Panas rasanya kulit pipinya. Gila dia memaki dirinya sendiri. Gila, 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 tolol kau. Suara itu bergema akan tetapi tidak muncul lagi. Shin Chu bungkit berdiri, menghampiri Ouyang Hui. Dilepasnya baju luarnya yang panjang dan diselimutkannya baju panjangnya itu ke atas tubuh Ouyang Hui. Setelah duduk kembali dan melontarkan pandangan, Shin Chu menghela nafas lega, karena kini tubuh bagian belakang Ouyang Hui yang tampak amat indah menggairahkan itu tidak tampak lagi, tertutup baju luarnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ouyang Hui telah terbangun dari tidurnya lah melihat dirinya diselimuti baju luar dan taulah ia bahwa Shin Chu yang melakukannya lah merasa terharu sekali. Sambil menyerahkan kembali baju itu kepada pemiliknya, ia berkata, Cuko, engkau membuat aku merasa rikuh sekali. Aku semalaman tidur dan engkau terjaga, bahkan engkau meminjamkan baju luarmu kepada aku. Aku tertidur dengan hangat sedangkan engkau berjaga dalam udara dingin. Ah, aku tidak pernah kedinginan, Hui Moi, kata Shin Chu sambil memandang kagum. Dalam keadaan pakaian kusut dan rambut awut-awutan, Ouyang Hui bahkan tampak lebih cantik. Aku selalu dekat dengan api unggun. Cuko, di mana aku bisa mendapatkan air untuk mandi Shin Chu tertegun? Dalam keadaan seperti itu gadis itu masih ingat untuk mandi pagi. Agaknya Ouyang Hui maklum akan keheranan Shin Chu. Maafkan aku, Cuko. Bukan aku hendak bermanja-manja, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk mandi pagi. Kalau tidak mandi rasanya badanku tidak segar, tidak enak dan lesu. Akan tetapi kalau tidak ada air, apa boleh buat? Tentu ada, Hui Moi. Mari kita mencarinya. Aku tidak tega meninggalkanmu seorang diri di tempat sunyi ini selagi aku. Mencari sumber air. Mari kita mencari bersama. Dalam hutan ini pasti ada sumber air atau anak sungai yang airnya jernih, mereka lalu meninggalkan tempat itu. Shin Chu menggendong buntalan pakaian yang berisi pedangnya, lalu memadamkan sisa api unggun agar tidak menjalar dan membakar hutan. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya mereka menemukan sebatang anak sungai yang airnya jernih. Ouyang Hui menjadi girang bukan main. Setelah Shin Chu pergi menjauhkan diri dan membelakanginya, tidak terlampau jauh agar dia tetap dapat melindungi gadis itu, Ouyang Hui lalu menanggalkan semua pakaiannya dan ia pun memasuki air yang dalamnya sepinggang itu. Pada saat berkecimpung dalam air yang jernih dan sejuk segar itu, lenyaplah semua sisa duka yang menggerogoti hatinya. Yang terasa olehnya hanya kesegaran lahir batin dan merasa aman karena yakin bahwa Shin Chu yang berdiri membelakanginya di sana itu tentu akan melindunginya dari segala marah bahaya. Setelah membersihkan tubuhnya, Ouyang Hui merasa menyesal juga karena ia tidak dapat berganti pakaian. Terpaksa ia kenakan kembali pakaiannya yang sudah kusutlah tidak dapat berhias diri, tidak dapat memakai bedak, bahkan tidak dapat menyisi rambutnya lah membiarkan rambutnya terjurai ketika ia menghampiri Shin Chu dan berkata lirih. Aku telah selesai mandi, Cuko, Shin Chu memutar tubuhnya dan melihat Ouyang Hui dengan rambut terjurai itu menjadi kagum. Bagaikan setangkai bunga mawar bermandikan embun pagi. Begitu segar dan indah. Engkau tidak mandi, Cuko? Kalau saja dia seorang diri, agaknya dah akan malas mandi dalam air yang dingin itu. Akan tetapi melihat Ouyang Hui begitu mementingkan kebersihan, dia merasa malu kalau tidak mandi. Aku mau mandi, Hui Moi. Engkau tunggu di sini sebentar. Baik, Cuko. Aku akan duciduk di sini membelakangimu, kata Ouyang Hui sambil tersenyum gelilah melihat kecanggungan dan keguguhan Shin Chu. Shin Chu menurunkan buntalan pakaiannya dan membawa satu setel pakaian bersih, dibawanya ke tepi anak sungai dan dia pun mandi. Setelah masuk ke dalam air yang seringgang dalamnya, barulah dia merasa betapa segarnya mandi di waktu pagi itu. Dia mandi dengan perasaan gembira. Kegembiraan yang secara aneh muncul karena kenyataan di sana bahwa Ouyang Hui menunggunya. Dia selalu memandang ke arah gadis yang duduk membelakanginya itu untuk menjaga kalau-kalau ada bahaya mengancam gadis itu. Setelah puas mandi dan membersihkan tubuh, dia pun naik ke tepi anak sungai dan mengenakan pakaian bersih, kemudian dia menghampiri Ouyang Hui. Wah, segarnya dia berkata di belakang Ouyang Hui. Gadis itu bangkit berdiri dan memutar tubuhnya. Melihat Shin Chu memakai pakaian bersih, ia berkata, Aku iri kepadamu, Cuko. Engkau dapat berganti pakaian bersih, sedangkan aku tidak. Melihat gadis itu tidak merias wajahnya seperti wanita lain, tiba-tiba Shin Chu mendapat sebuah pikiran yang dianggapnya amat baik. Hui Moi, aku masih mempunyai pakaian bersih beberapa setel. Bagaimana kalau engkau mengenakan pakaian bersih dariku? Ihaha. Mana mungkin, Cuko? Lupakah engkau bahwa aku seorang wanita? Bagaimana dapat memakai pakaian pria? Kenapa tidak, Hui Moi? Engkau tidak mencukur alismu seperti kebanyakan kaum wanita. Kalau engkau mengenakan pakaian pria, engkau akan menjadi seorang pemuda yang tampan sekali. Kurasa hal ini perlu sekali, Hui Moi. Kita akan melakukan perjalanan, mungkin sampai jauh. Kalau engkau muncul sebagai seorang gadis muda yang cantik jelita, tentu kita akan menghadapi banyak gangguan dan urusan. Akan tetapi sebaliknya kalau muncul sebagai seorang pemuda tampan, tidak akan ada yang mengganggu mu. Bagaimana pendapatmu, Oh Yang Hui? Mengerutkan alisnya. Belum pernah ia berpikir, mimpi pun belum pernah, bahwa pada suatu harilah harus menyamar sebagai seorang pria. Maksudmu, aku harus menyamar sebagai seorang pria? Hanya untuk sementara waktu saja, Hui Moi? Sampai engkau dapat bertemu kembali dengan ibumu. Ingat, dengan menyamar sebagai pria, engkau akan lebih leluasa dan bahaya yang mengancam dirimu akan menjadi berkurang, bahkan lenyap sama sekali. Dan engkau tidak akan bersusah P. Ayah lagi menjaga dan melindungiku, Cuko. Ah, baik sekali itu. Aku setuju, Cuko. Akan tetapi rambutku yang panjang ini. Mudah saja. Kau gelung rambut itu ke atas, kemudian diikat dengan pengikat rambut. Dan lubang di daun telingaku, dapat ditutup dengan tanah dicampur kapur atau ditutup rambut. Dibantu dengan sikapmu yang kau buat seperti sikap seorang pria, tak seorang pun akan mengetahui bahwa engkau seorang wanita. Cuko memilihkan sesetel pakaiannya yang terbaru, berwarna biru, dan memberikan pakaian itu kepada Ouyang Hui. Gadis itu menerimanya dan membawa pakaian itu kebalik semak belukar dan di sana ia berganti pakaian pria itu. Pakaian itu agak kebesaran sehingga terpaksa bagian lengannya yang kepanjangan digulung. Rambutnya ia gulung ke atas dan diikat sehelai kain pengikat rambut berwarna kuning. Setelah selesai sambil mematut-matut diri ia keluar dari balik semak-semak dan mendapatkan Sincu berdiri membelakangi semak-semak itu. Ia tersenyum senang. Biarpun semak belukar itu telah menyembunyikan dirinya, tetap saja Sincu membelakangi semak-semak itu. Betapa baik dan sopan tingkah laku pemuda itu. Cukup, bagaimana pandanganmu, sudah pantaskah aku menjadi seorang pemuda Sincu memutar tubuhnya dan memandangi gadis yang kini menyamar pria itu. Dia tersenyum. Walaupun pemuda di depannya itu terlampau tampan, namun cukup menyembunyikan kewanitaan Ouyang Hui. Dia mengangguk puas. Cukup baik, Hui Moi, eh, aku harus menyebut engkau Hui Teh, adik laki-laki Hui, sekarang. Dan engkau memakai nama margaku saja dan mulai sekarang mengaku adikku bernama Ouyang Hui. Baik, Cukup, kata Ouyang Hui dengan Girang. Sincu lalu mencari tanah liat dan mencampurnya dengan tanah kapur dan mengoleskan campuran itu untuk menutup bekas lubang di daun pelinga Ouyang Hui. Mari kita berangkat, Hui Teh. Kita mencari dusun atau kota di mana kita dapat membeli makanan dan juga mencari pakaian yang sesuai ukuranmu. Engkau mempunyai uang cukup kalau tidak cukup, ini perhiasanku dapat dijual untuk membeli pakaian dan untuk bekal perjalanan kita. Ouyang Hui mengeluarkan perhiasan terdiri dari sepasang gelang emas, kalung, giwang dan cincin yang tadi dilepasnya semua ketika ia berganti pakaian pria. Aku masih mempunyai sedikit uang dan cukup untuk membelikan beberapa setel pakaian untukmu, Hui Moi. Simpanlah perhiasanmu itu. Tidak, Cukup. Engkau yang menyimannya untuk bekal. Kau ada orang melihat aku menyimpan perhiasan wanita, tentu hal itu dapat membongkar rahasiaku, Sincu tersenyum. Engkau benar juga. Hui Moi. Cukup, mulai sekarang jangan menyebut aku Hui Moi. Engkau lupa lagi kalau terdengar orang lain, apa gunanya aku menyamar pria. Eh, ya. Maafkan, aku lupa, Hui Teh. Mari kita berangkat. Mereka lalu berangkat menuju ke timur. Tujuan mereka memang mencari pendekar Gan Hok San di selatan, akan tetapi mereka mengambil jalan memutar ke timur agar jangan melalui kota Nampo. Tai Jin, apa yang saya ceritakan itu adalah apa yang sebenarnya terjadi. Im Yangkau adalah sebuah perkumpulan yang berpihak kepada mereka yang menentang dan memusuhi paduka. Merekalah yang memaksa saya dahulu mengabdi kepada Kean Chiang Kun dengan maksud agar dengan membonceng pengaruh Kean Chiang Kun saya dapat menentang paduka. Baru setiah Kean Chiang Kun tewas dan saya mendapat kesempatan menghadap Tai Jin, saya tahu bahwa Im Yangkau itu keliru. Paduka adalah seorang pejabat tinggi yang baik dan bijaksana, juga amat setia kepada Sri Baginda Kaisar. Tai Kam Liu Chin mengangguk-angguk sambil mengelus jenggotnya yang pendek. Dia sedang duduk berunding dergan para jagoannya, yaitu Ouyang Li, Hek Moko, Pek Moko, Im Yangto Jin dan Ouyang Song Bu. Hem, begitukah? Im Yangkau ikut-ikutan menentangku? Berarti mereka menentang Kaisar. Mereka pemberontak Liu Chin mengepal tinju kanannya dengan marah. Tai Jin, apa sukarnya untuk membasmi mereka? Tai Jin tinggal melapor kepada Sri Baginda Kaisar bahwa Im Yangkau bermaksud memberontak agar dikirim pasukan untuk membasminya. Mudah sekali kata Ouyang Li. Tidak semudah itu, kata Im Yangto Jin. Harap Tai Jin ketahui bahwa Im Yangkau adalah sebuah perkumpulan yang amat kuat. Murid-murid atau anggauta yang berkumpul di pusat Im Yangkau saja ada seratus orang lebih, kesemuanya adalah orang-orang yang memiliki kepandayan silat yang cukup tangguh. Di samping itu, di sana berkumpul pula tokoh-tokoh Im Yangkau, yaitu kakak-kakak dan adik-adik seperguruan saya yang jumlahnya belasan orang. Hem, apa masalahnya? Kalau dikirim ratusan orang prajurit, ditambah kita berlima yang menandingi para tokoh Im Yangkau, mereka tentu akan dapat dibasmi. Apalagi kalau pasukan pengawal dari Li U Tai Jin dikerahkan, dipimpin Giam Chi Yangkun, kata He Moko. Bagaimana kau pikir, Totiang, akan cukupkah itu untuk menghancurkan Im Yangkau? Tanya Taikam Li U Chin kepada Im Yangto Jin. Im Yangto Jin menggelengkan kepalanya. Masih sulit, Tai Jin. Bukan saya memandang rendah kepada rekan-rekan saya yang membantu Tai Jin. Akan tetap para tokoh Im Yangkau memiliki Im Yanggo Kiam Tin, barisan lima pedang Im Yang. Dan barisan yang terdiri dari lima orang ini luar biasa lihainya. Bahkan banyak cadangannya sehingga kalau di antara lima orang itu ada yang roboh, seketika akan ada penggantinya. Amat sulit dikalahkan. Hem, kalau begitu kita harus bertindak hati-hati dan jangan terburu nafsu, kata Taikam Li U Chin dengan alis berkerut. Taikam yang amat licik ini sesungguhnya seorang pengecut, mendengar tentang kehebatan Im Yangkau, hatinya segera mengecil dan nyalinya surut. Harap Tai Jin tidak khawatir. Kami berdua sudah memberitahu bahwa Supek, Wah Guru, kami akan datang. Dia sudah menerima penawaran kami untuk memperkuat barisan pembantu Taikam. Kalau ada dia, urusan membasmiin Yangkau adalah urusan kecil kata Pek Moko. Heran sekali, bukankah dia sudah berjanji akan datang hari ini? Mengapa belum juga datang kata He Moko? Pada saat itu terdengar suara tawa bergelak. Semua orang terkejut dan mencari-cari, akan tetapi tidak ada orang yang tertawa di ruangan itu. Padahal suara itu demikian dekat seolah yang tertawa berada di antara mereka dalam ruangan itu. Hahaha, Tot Tekong, malaikat bumi, tidak pernah melanggar janji. Aku sudah datang. Supek He Moko dan Pek Moko berseru dengan girang. Ada angin menerabas masuk ruangan dari pintu yang terbuka dan tiba-tiba saja di ambang pintu telah berdiri seorang laki-laki yang usianya tentu sudah mendekati 70 tahun. Tubuhnya kurus kering jangkung, rambut dan kumis jenggotia panjang dan sudah putih semua akan tetapi wajahnya masih segar sehat seperti wajah kanak-kanak. Tubuhnya tertutup pakaian serba kuning yang longgar, kepalanya tertutup kopiah bulu domba dan kakinya memakai sepatu kulit. Tangan kirinya memegang sebatang tongkat bambu kuning. Kakek ini muncul sambil menyeringai tersenyum lebar memperlihatkan rongga mulut yang sudah tidak bergigil lagi. Akan tetapi bagaimana engkau dapat masuk sampai di sini tanpa terhalang pintu besi dan pasukan pengawal Taikam Liu Chin bertanya heran sekali. Hahaha, Liu Taizin, tidak ada pintu besi dan pasukan pengawal yang mampu menghalangi kalau The Taikam memasuki suatu tempat. Menurut dua murid keponakanku ini, He Moko dan Pek Moko, Taizin membutuhkan bantuan saya, maka saya datang berkunjung. Benar sekali. Engkau kah yang berjuluk Totekong? Silakan duduk, kebetulan sekali kita sedang membicarakan sesuatu yang memerlukan bantuanmu, kata Taikam Liu Chin. Sambil tertawa, kakek itu lalu duduk dan tanpa sungkan-sungkan lagi dianyambar seguci arak dan minum dari guci itu seperti orang minum air saja. Im Yang Tojin, Ouyang Li dan Ouyang Bu memandang dengan takjub. Kakek tadi telah mendemonstrasikan tenaga Hikang sehingga mampu mengirim suaranya sehingga suara itu sudah sampai di ruangan itu sebelum orangnya muncul dan dapat memasuki istana Taikam Liu Chin tanpa diketahui. Para para jurid pengawal juga mampu melewati pintu-pintu besi, bukan merupakan hal yang mudah, jelas bahwa kakek ini memiliki tingkat kepandayan yang amat tinggi. Im Yang Tojin, Ouyang Liang. Sudah lama berkecimpung di dunia Kangou memang sudah pernah mendengar akan nama Totekong yang terkenal sebagai seorang sakti yang sudah lama tidak pernah muncul lagi di dunia Kangou, akan tetapi yang pada waktu dulu, dua puluhan tahun yang lalu pernah malang melintang di dunia Kangou.